video ini adalah video kelima belas sekaligus merupakan video penutup dari masa pemeliharaan di topik video kita video biovlog series learning by doing di kolam diameter 4 dengan padat tebar ekadilannya itu 150 ekor per meter kubik seperti apa yang kita lakukan perlakuannya di minggu terakhir ini silahkan kalian simak di video ini halo kawan-kawan jumpa kembali di channel vlog Banggulo channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila tidak terasa ya kita sudah masuk ke minggu ke-15 di kolam learning by doing kita belajar biovlog di kolam diameter 4 dimana video-videonya kita beri nama itu biovlog video series dan video ini sudah masuk ke masa pemeliharaan minggu ke-15 bagi kawan-kawan yang baru lihat video ini di minggu ke-15 kita juga mau sampaikan kalau rentetan video ini adalah learning by doing di kolam biovlog diameter 4 dimana padat tebarnya itu 150 ekor per meter kubik jadi kita memelihara ikan nila itu sebanyak 1500 ekor di kolam diameter 4 nah buat kalian yang ingin tahu dari awal pembuatan kolam pembuatan air terus penebaran bibit serta masa pemeliharaan dari minggu pertama hingga minggu ke-14 semua linknya itu lengkap ada di deskripsi video jadi alangkah baiknya kalian tonton dulu itu baru masuk ke minggu ke-15 ini agar kalian bisa nyambung apa yang diceritakan apa yang terjadi setiap minggunya supaya bisa menerapkan biovlog di kolam kalian masing-masing ya saya selalu gak bosan-bosannya ngingetin buat kawan-kawan yang mengikuti biovlog video series ini ya supaya menonton semua video dari awal hingga minggu ke-14 baru melakukan atau menerapkan biovlog video series ini di tempat kalian gitu kenapa? karena belum tentu kondisi yang terjadi di setiap video ini terjadinya sama di tempat kalian jadi alangkah baiknya jika kalian juga melihat seperti apa pemeliharaan dari awal hingga minggu ke-15 supaya kalian juga bisa mengantisipasi jika terjadi masalah di tempat kalian gitu jadi kan pembelajarannya itu tidak akan komplit kalau kalian itu hanya menonton beberapa minggu saja gitu karena belum tentu perlakuan setiap minggu itu sama dan belum tentu sama kondisinya dengan kondisi kolam kalian masing-masing seluruh materi video kita ini adalah apa yang terjadi pada kolam biovlog kita yang kita beri nama Learning Baidu ini setiap minggunya jadi tidak bisa direka-reka ya nah ini kolam kita yang jadi pembelajaran kita dan video ini saya ambil rentang waktunya itu di minggu ke-15 hingga minggu ke-16 konsumsi pakan harian untuk kolam ini kurang lebih sekitar 1,5 kg hingga 2 kg dengan saya berikan itu jenis pakannya itu pakan berkualitas rendah ya 16% hanya proteinnya tapi saya tingkatkan dengan melakukan pembibisan pakan terus membuat fermentasi pakan ini dengan molase M4 dan vitamin ya selama 24 jam nah kawan-kawan bisa lihat bahwa di permukaan air kolam kita ini masih tetap saya pasangkan pompa yang fungsinya itu untuk mengencarkan vlog serta menjaga kualitas air ini tetap bagus ya karena kan ikan ini semakin besar jadi memang dia sangat membutuhkan kadar DO yang banyak nah pompa ini bisa mengencarkan vlog terus menjaga kualitas air juga ini karena air atur kita juga cuma 70 liter per menit ya jadi memang saya tambah pompa akhir-akhir ini memang cuaca sangat tidak bersahabat ya dari pagi sampai siang itu panasnya minta ampun terus sore tiba-tiba hujan teras hingga ke malam dan ini bisa mengakibatkan kolam-kolam kita ini jadinya berbuih seperti ini saya selalu mengatakan kawan-kawan bahwa jangan terlalu takut jika kolam itu berbuih kenapa tidak selamanya buih yang ada di kolam itu juga berpengaruh negatif kalian bisa lihat dari perilaku ikan jika ikannya itu masih agresif masih lincah itu berarti buih ini gak ada pengaruhnya dan perhatikan airnya jika masih bening tidak berbau itu yakin saya bahwa buihnya ini hanya timbul karena akibat hujan deras atau akibat karbon yang berlebih ya biasanya tapi gak ada masalah ya bisa dilihat ya kolam kita ini juga berbuih nah untuk melihat bagaimana kualitas air di kolam kita ini kita bisa lihat dari sampel air yang saya ambil ini warnanya itu agak sedikit kecoklatan tapi kalau kita pegang itu bening nah ini gak usah kita ukur vlognya juga sudah sangat ideal ya menurut saya dan ini salah satu pengaruh yang terjadi akibat saya memasang pompa air bergerak sehingga seluruh air dalam kolam ini cenderung bergerak ya jadi tidak ada dead zone di kolam ini dan itu sangat membantu perkembangan vlog di kolam kita ini ya dan juga membuat ikan-ikan ini jadi sedikit lincah dan sehat nah bisa dilihat ya ikan-ikan kita biar saya kasih makan dulu supaya kawan-kawan lihat bahwa ikan-ikan ini memang sehat ya ini saya coba nih nah itu kan mereka makannya waduh senang sekali kalau melihat seperti ini ya jadi secara umum memang perlakuan di biovlog video series kita di minggu ke-15 ini tidak ada hal yang istimewa ya kenapa? ikan-ikan ini juga tidak ada masalah kolamnya cenderung airnya juga coklat terus konsumsi pakannya juga tidak terlalu banyak dan ikan-ikannya juga lahap ya makannya nah tips untuk memberi makan ikan nila ini seperti yang saya katakan di video saya yang berjudul bagaimana cara memberi makan ikan nila yang baik memang ikan nila ini diberi makan itu ketika lincah seperti ini dan kita berhenti setelah dia itu tidak bergerak lincah lagi itu menandakan bahwa dia itu sudah kenyang gitu ya dan ikan-ikan ini memang akhir-akhir ini kan makannya ini cuma satu kali satu hari nih akibat cuaca di sore hari itu selalu hujan deras dan baiknya ketika hujan deras itu kalian tidak memberi makan ikan ya jangan ya bahkan setelah hujan deras juga jangan sebaiknya dihindarkan lah untuk memberi pakan nah kenapa? karena akan bisa berakibat buruk lah buat ikan kalian kita gak tau ya hujan itu membawa pH-nya naik atau pH-nya turun memang harus di cek ya kalau saya kebiasaannya kalau misalnya contohnya hujan deras di sore hari kalau hujannya itu memang berlimpah sangat-sangat banyak dan berjam-jam saya biasanya setelah hujan itu memberikan garam ke dalam kolam ini ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya dan kalian juga bisa tiru seperti itu supaya ikannya tetap sehat nah penggaraman yang saya lakukan setelah hujan itu memang rutin jika hujannya itu berlebih dengan catatan ya dengan catatan jika hujannya berlebih nah kalau hujannya hanya satu jam saja menurut saya sih tidak perlu diberi gitu ya tapi untuk pastinya kalian bisa cek pH kalian pH kolamnya ya nah untuk pemberian probiotik di dalam kolam ini saya memberikan probiotik di minggu ini tuh masih tetap kolaborasi ya di samping pakan juga sudah saya bibis dengan probiotik M4 terus disini juga saya tambahkan aqua enzim itu kurang lebih sekitar 2-3 sendok ya yang disitu menggunakan air hangat terus saya tumpahkan ke dalam kolam ini saya sebarkan nah penambahan molase tidak saya tambahkan kenapa? karena tadi pakan yang saya gunakan ini kan berprotein rendah dan sudah saya bibis dengan molase jadi karbonnya itu memang sudah benar gitu jadi saya tidak menambahkan molase eh tidak menambahkan sumber karbon lain lah ke dalam kolam ini kecuali melalui pakan ya itu yang saya lakukan dalam minggu ini saya lagi cari-cari ikan yang besar nih bobot ikan di kolam kita ini kisarannya masih sama seperti minggu kemarin ya kurang lebih memang kurang seragam ini akibat kebetulan kan benih yang kita tebar kemarin ini kan belum beli belum benih monosek nih masih benih yang bisa yang bisa berkembang biak lah jadi memang kelihatan ada juga yang kecil-kecil saya yakin itu anaknya yang gak bisa diseser yang gak sempat diseser tapi secara umum ikan ini memang kalau kita lihat dari beratnya itu dari bobot itu kurang lebih sekitar 150-250 lah ya hanya ikannya memang beratnya gak seragam ya nah dikarenakan ikan kita sudah semakin besar tentunya kita juga selalu mengantisipasi kadar kualitas air kita ini berkurang atau menurun ya nah ini dengan cara kita membuang kotoran terus ngecek apakah kotoran ini berbau atau tidak tapi jangan sering juga ini biasanya saya lakukan itu 3 hari sekali atau bisa seminggu sekali ya dan untuk minggu ke-15-16 ini saya cuma lakukan 2 kali nah disini saya bisa lihat bahwa air ini tidak berbau berarti kualitas airnya ini juga terjaga dengan baik ya nah jadi memang pembuangan air di kolam biovlog ini memang juga harus dilakukan jadi jangan seperti yang saya katakan di video sebelumnya jangan terpatron itu pikirannya bahwa air di kolam biovlog itu tidak pernah dibuang salah juga ya tidak pernah dibuang enggak enggak juga tapi yang jelas penggunaan air di sistem biovlog itu sangat hemat sangat hemat ya kenapa sangat hemat karena kalau di kolam kita ini dari minggu pertama hingga minggu ke-14 hingga minggu ke-15 yang saya buat video ini kalau saya hitung-hitung airnya itu cuma paling banyak itu sekitar 2 kali lah dan kemarin itu terbuang air juga karena di kolam ini ada ikan lele ya kalian bisa lihat di video kita kemarin saya sempat menguras kolam ini hingga airnya itu tinggal sekitar 25 cm itu karena saya itu mau menangkap ikan lele yang masuk ke dalam kolam ini ya nanti kalian bisa cek di video-video biovlog video series itu pasti adalah satu video itu ya nah kawan-kawan saya juga mau sampaikan ya biovlog video series kita di masa pemeliharaan dari minggu pertama hingga minggu ke-15 tentunya sudah banyak sekali kejadian-kejadian baik itu penyakit baik itu mengantisipasi kepekatan vlog semuanya itu sudah kita uraikan berdasarkan kejadian yang kita alami di kolam learning by doing kita ini nah tentunya saya tidak bisa mengurut satu persatu apa yang terjadi setiap minggunya sama seperti yang kalian rasakan di kolam-kolam kalian oleh karena itu kan karena kan ini vlog ya jadi apa yang terjadi di setiap minggunya itu yang kita uraikan gitu nah saya juga akan menutup bahwa biovlog video series kita untuk masa pemeliharaan itu hanya sampai di minggu ke-15 sekalipun nanti contohnya kita belum panen hingga minggu ke-17 atau ke-18 saya tidak akan membuat videonya kenapa? supaya kalian juga gak bosan ya nah videonya nanti lanjutan setelah video ini adalah video panen yang mudah-mudahan kalau tidak ada halangan itu kita akan panen di bulan ini atau setelah lebaran ya kalau memang ada buyer dengan situasi seperti ini sebelum lebaran alangkah baiknya dan saya akan membuatkan video panennya agar biovlog video series kita ini selesai jadi saya mau bilang kalau saya rasa sudah cukup dari masa pemeliharaan minggu pertama hingga minggu ke-15 saya rasa sudah seluruh kendala seluruh pengelolaan yang saya lakukan sudah saya sampaikan ke kawan-kawan jadi kalau misalnya saya buat lagi biovlog video series minggu ke-16, 17, 18 sepertinya kurang efisien ya bagus kita buatkan video yang lain lah gitu jadi ini adalah video terakhir dari biovlog video series kita yang sudah kita buat sudah banyak videonya ya jadi kawan-kawan jangan kecewa kenapa? karena masih ada lanjutannya nanti yang saya buat saya rencananya setelah video ini akan membuat biovlog video series khusus untuk kolam beton dimulai dari pembuatan kenapa? karena saya lihat banyak teman-teman yang justru lebih interest atau lebih senang jika kolam biovlognya itu dari beton mungkin karena belum ada panduannya juga di youtube ya nah setelah video biovlog video series minggu ke-15 ini maka minggu depan itu saya akan memulai pembentukan air di kolam biovlog beton ya itu akan kita buat biovlog video seriesnya lagi dari minggu pertama hingga minggu ke-15 jadi kawan-kawan bisa pantau nanti mudah-mudahan kalau tidak ada halangan ya kita akan buat mulai dari minggu depan kawan-kawan bisa lihat kolam yang ini akan saya bikin menjadi kolam biovlog video series untuk kolam beton ya minggu depan ini akan saya kosongkan dan saya buat videonya itu dari pembentukan awal air kolam biovlog hingga masa pembeliaraannya hingga penembaran bibit semuanya hingga panen supaya kawan-kawan yang punya kolam beton juga bisa mengaplikasikannya di rumah ya nah ini kalau tidak ada halangan minggu depan akan kita upload videonya ya baiklah kawan-kawan hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini di video masa pembeliaraan di minggu ke-15 sekaligus menutup biovlog video series kita di masa pembeliaraan ya kita akan lanjutkan di video masa panen atau panen kolam biovlog sebagai penutup biovlog video series kita terus buat kawan-kawan yang belum subscribe channel kita ini jangan lupa di subscribe ya terus aktifkan lonceng notifikasi kalian dan share link-link video yang ada di channel ini agar semakin banyak kawan-kawan yang tahu tentang budidaya kandila yang kita sampaikan di vlog Bang Gulo terus kalau mau berkomentar juga silahkan berkomentar di kolom komentar ya dan jangan lupa baca komentar kawan-kawan juga supaya komentarnya tidak berulang ya saya Bang Gulo beserta ikan nilasa yang ada di video ini mohon undur dulu sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye